Pendekar muka buruk jilid 39. Semakin mereka mengenali diriku, semakin takut pula mereka mendekatiku. Kalau tidak, kenapa mereka anggap diriku sebagai siluman perempuan berhati racun? Titik. Melihat Nona itu masih tetap bangga dengan julukannya sebagai siluman perempuan berhati racun, Giam Minko menjadi tertawa geli, segera katanya. Dalam soal racun melawan racun, rasanya Nchi memang lebih unggul ketimbang kami. Titik. Dalam hal ini bukan masalah lebih unggul atau tidak selah siluman perempuan berhati racun cepat. Sesungguh hanya aku mempunyai sedikit keinginan pribadi. Demi menemukan kembali jejak Ngoin, lagi pula ku ketahui bahwa kau suka merubah muka, maka seandainya aku pun turut menyamar, bukankah pertemuan tak mungkin akan terjadi? Titik. Kemudian sambil menatap wajah Okan Kim sekejap, kembali katanya lagi sambil tertawa. Aku belum pernah bersuah dengan wajah asli adik Okan. Oya, mumpung di dalam kamar masih ada air untuk mencuci muka, mengapa kau tidak perlihatkan wajah aslimu kepadaku? Titik. Menggunakan kesempatan inilah Giam Ming Kok segera bertanya. Pagi itu, aku dan adik Okan juga telah balik ke istana Koan Wan Kiong, namun tempat tersebut hanya tinggal seonggok puing yang berserakan. Sebetulnya kau bersama Nchi Tiang Sun pergi kemana? Titik. Setelah menolong nenek serta ikpok kami turut menyingkir, sebab mereka malu untuk berjumpa lagi dengan mutan datanya. Titik. Sejak Suto Hang kakak beradik berhasil diselamatkan dalam keadaan bugil, Giam Ming Kok memang sudah menduga kalau mereka tak akan bersuah lagi dengannya. Membayangkan kembali kesulitan di tahun-tahun berselang, tanpa terasa ia mengucurkan air mati sedih. Siluman perempuan berhati racun ikut menghela nafas panjang. Tapi dia segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain dan mendesak Giam Ming Kok untuk memulihkan kembali ke wajah aslinya. Di dalam kamar tidari yang amat besar ini, selain terdapat sebuah pembaringan, sebuah meja, dua buah bangku dan sebuah rak untuk cuci muka, hampir dibilang sudah tiada lagi ruangan lain untuk menggerakan badan. Namun dua perempuan dan seorang pria yang baru bersuah kembali setelah berpisah cukup lama ini tidak merasakan sempitnya ruang tersebut. Apalagi setelah pelayan datang menghidangkan sayur dan arak. Mereka pun segera mengelilingi meja dan bersantap dengan penuhuri yang gembira. Huk An Kim berusia paling muda. Ia tak kuat minum arak terlalu banyak, baru setengah poci mukanya sudah merah padam dan roboh tidur di atas pembaringan cuan rumah. Melihat hal ini siluman perempuan berhati racun segera berseru sambil tertawa geli. Dasar masih muda dan berpikiran jahat. Coba lihat keadaan adik yang mabuk hebat, apa jadinya bila musuh muncul pada saat seperti ini? Titik. Giam Min Kok segera tertawa, selanya. Di sini kan terdapat cici yang pandai merawat, sekalipun ia tak memikirkan yang bukan-bukan. Rasanya pun bukan masalah yang serius. Bagus. Rupanya setelah mempunyai adik, kau jadi lupa dengan enci. Hari ini bagaimanapun juga kita mesti minum sampai puas, kau. Titik. Cici, andai kata kita bertiga mabuk semua, apa jadinya? Titik. Kalau mau mabuk biarkan mabuk, apalagi yang mesti dirisaukan. Titik. Sayang di sini hanya terdapat sebuah pembaringan. Apa gunanya pembaringan lebih dari sebuah titik? Biar aku yang menjaga keselamatan kalian berdua. Tapi kita mulai minum, belum tentu cici bisa bertahan terus terenpa mabuk. Mengapa kita tidak mencobanya? Titik. Giam Min Kok segera berpaling sambil menatap wajah Julia, tampak olehnya paras muka nona itu sudah berubah menjadi merah, persis wajahnya ketika membawa kitab Tiong Giyok Sam Keng malam itu. Tanpa terasa nafsunya menjadi terangsang. Katanya kemudian sambil tertawa. Kalau memang enci ingin minum, baiklah siyaute akan melayani kehendakmu itu. Dari balik matu si siluman perempuan berhati racun segera memancar keluar sinar aneh dan misterius. Namun cahaya aneh tadi segera lenyap kembali dalam waktu singkat. Katanya kemudian seraya tertawa manis. Nah, begitu baru benar. Di saat kita sudah mabuk nanti, cici ingin memberitahukan suatu persoalan yang amat penting kepadamu. Koma. Tiba-tiba saja Giam Min Kok merasa tingkah laku siluman perempuan berhati racun aneh sekali dan sedikit kurang beres. Namun dia pun mengira Sinona memang sengaja berbuat demikian, karenanya ia tidak memperhatikan lebih lanjut. Tanyanya kemudian. Persoalan penting apa sih? Titik. Nanti saja setelah minum arak baru akan ku beritahukan kepadamu tanda seru. Titik. Tidak. Aku ingin sekarang cici mengutarakannya keluar. Tidak. Aku baru akan memberitahukan kepadamu setelah minum arak nanti. Titik. Baiklah kalau begitu, aku akan menuruti saja semua permintaanmu. Titik. Karena mengetahui bahwa hal ini tak bisa didesak terus, Giam Min Kok menurut saja keinginan perempuan tersebut. Dan lagi dia terlalu mengandalkan takaran minum araknya. Dalam anggapannya siluman perempuan berhati racun pasti akan kalah dan mabuk lebih dulu. Maka secawan demi secawan arak pun mengalir ke dalam perutnya. Secawan. Dua cawan. Tiga cawan. Pelan-pelan hawa panas pengaruh alkohol pun mulai tersebar ke seluruh badan. Wajah mereka berdua mulai berubah menjadi merah membara, matanya memancarkan nafsu birahi. Sementara senja pun sudah menjelang tiba. Giam Min Kok merasakan munculnya nafsu birahi yang amat berkobar-kobar dari bawah pusarnya. Begitu terangsang, akhirnya sambil melototkan sepasang matanya yang merah membawa, dia mengawasi wajah siluman perempuan berhati racun tanpa berkedip. Akhirnya dia pun berbisik dengan nafas tersengal-sengal cici. Titik. Hem, ada apa titik? Aku, aku. Ehem. Mimpi pun Giam Min Kok tidak menyangka kalau di dalam arak tersebut sesungguhnya telah dicampur obat perangsang yang keras sekali. Andai kata ia belum pernah menjumpai penemuan aneh, pernah makan cairan mustika, buah ajaib dan pil mustajab, ditambah lagi mutiara suci dari kuburan kuno, mungkin sudah semenjak tadi nafsu birahinya tidak terkendali. Tapi semakin lambat daya kerja obat perangsang tersebut, makin dalam pula pemuda itu keracunan. Sepasang matu Giam Min Kok sudah terpentang lebar, dia hanya merasa ada sesosok tubuh yang indah bergerak erotik di hadapannya. Dalam keadaan begini dia tidak ambil peduli lagi siapakah perempuan tersebut. Dengan cepat ditubruknya tubuh tersebut. Dan ditindihi dengan penuh nafsu. Ia tak ambil peduli lagi terhadap keadaan sekelilingnya, segera kekuatan yang dimilikinya dipergunakan untuk meremas dan menyikat tubuh perempuan itu. Keadaan sekarang tak jauh beda dengan seekor binatang buas yang sedang menerkam mangsa. Menggigit, mencakar, menindih, dan menerjang. Ternyata Giam Min Kok tidak bertepuk sebelah tangan. Sebab siluman perempuan berhati racun tidak berpeluk tangan belaka. Sebaliknya justru menyambut rangsangan itu dengan tak kalah gairahnya. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah dalam keadaan telanjang bulat. Tanpa sehelai pun benang yang menempel tubuhnya. Hutan bakau dengan lembah yang merah membara segera bersiap-siap menerima datangnya perahu untuk berlabuh. Bukan hanya begitu, ternyata perempuan tersebut telah menjadi seorang pecandu yang berpengalaman. Selain pintu pelabuhannya dibuka lebar-lebar, bahkan dia pula yang menggiring perahu tersebut untuk berlabuh dalam pelabuhan cintanya. Maka hujan badai pun berlangsung dengan hebatnya. Irama aneh berdentang, bergema ke seluruh ruangan. Rintihan kenikmatan, dengus nafas memburu. Semuanya menambah suasana menggeirahkan di dalam kamar itu. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba Giam Minkok merasakan timbulnya suatu kekuatan besar dari tubuhnya. Hisapan tersebut begitu kuat membuat seluruh tulang belulangnya terasa lemas sekali. Sementara seluruh kekuatan tubuhnya mengalir keluar seperti bendungan sungai yang jebol. Tidak selang kemudian, ia sudah terkulai lemas di atas tubuh lawan yang putih lembut. Perempuan siluman sendiri pun mendesis dengan nada puas lalu memejamkan matanya rapat-rapat seakan-akan sedang menikmati sisa-sisa kehangatan yang baru direguknya. Kembali beberapa saat telah lewat. Akhirnya perempuan itu mendorong tubuh Giam Minkok dari atas tubuhnya, kemudian berpakaian dan membenahi rambutnya yang kusut, lalu katanya secara tiba-tiba sambil tertawa dingin. Jangan salahkan kalau aku bersikap keji kepadamu. Hem tak sedikit bunga botan, tapi kau, nasibmu memang lebih mujur karena dapat menikmati tubuhku sampai puas. Sekarang aku pun telah berhasil menghisap sari kekuatan tubuhmu. Biarlah aku tak membunuhmu sebagai pengganti kekuatanmu itu. Perempuan gadungan di sisimu ini, hem dia tak bisa diampuni dengan begitu saja. Selesai berkata, kedua jari tangannya segera menyodok ketubuh Hock An Kim. Mendadak. Terdengar suara bentakan menggema memecah kesunyian. Tau-tau Hock An Kim telah melompat bangun sambil memutar pergelangan tangannya dan membalas mencengkeram urat nadipada pergelangan tangan siluman perempuan berhati racun. Sementara jari tengah tangan kirinya menyodok iga perempuan tersebut. Perubahan yang sangat mendadak tersebut sama sekali di luar dugaan, kontan saja membuat siluman perempuan itu sangat terperanjat. Cepat-cepat tangan kanannya dikibaskan ke muka dengan niat mengajak lawannya terluka bersama. Sementara tangan yang lain membabat pinggang Hock An Kim. Blam. Titik. Diiringi suara benturan keras yang amat memekakkan telinga. Mangkuk, cawan yang berada di atas meja segera hancur berantakan. Sekuat tenaga siluman perempuan berhati racun meronta untuk melepaskan diri dari cengkeraman Hock An Kim, kemudian bentaknya. Hayo kalau berani kita bertarung di luar saja. Titik. Sementara paras muka Hock An Kim telah berubah menjadi dingin membesi, bentaknya nyaring. Siluman perempuan berhati racun kau masih ingin kabur kemana lagi tanda seru. Titik. Sepasang tangannya disilangkan bersama dan segulung tenaga pukulan yang amat kuat pun menyumbat jalan keluar dari ruangan itu. Mimpi pun siluman perempuan berhati racun tidak menyangka kalau si nona gadungan berusia 3-14 tahunan ini pandai berpura-pura mabuk serta menonton permainan cintanya bersama Giam Min Kok tadi. Maka dengan gemas dia melancarkan serangkaian serangan yang amat gencar sambil bentaknya. Siluman jelek. Kalau kau ingin mampus, jangan salahkan bila aku akan mengirimmu ke akhirat. Secara beruntun Hock An Kim melancarkan serangkaian pukulan untuk menyumbat jalan keluar dari ruangan, di samping itu pun dia berusaha melindungi keselamatan Giam Min Kok yang tergeletak lemas bagaikan mayat. Maka umpatnya keras-keras. Dasar perempuan siluman, hatimu benar-benar amat kejam, ada permusuhan apakah antara kau dengan engkau ini titik. Mengapa kau berbuat sekeji ini sehingga tubuhnya sama sekali tak mampu berkutik lagi? Titik. Siluman banci, kau tak berhak untuk mengetahui tentang soal ini. Lihat serangan. Titik. Hem, memangnya kau anggap aku takut padamu. Titik. Bla'am. Titik. Suara benturan nyaring segera bergema memecah keheningan. Angin pukulan yang dihasilkan kedua belah pihak segera membuat meja kursi bergetar keras hingga bertumbangan. Tubuh Giam Min Kok sendiri pun tersapu oleh sisa getaran kekuatan yang dihasilkan kedua orang itu hingga terpental setinggi beberapa depa lalu jatuh kembali ke atas pembaringan. Namun akibat dari getaran yang keras itu Giam Min Kok segera siuman dari pingsannya. Begitu membuka macu hanya kegelapan yang terlihat, ia tak berhasil menyaksikan suatu apapun. Padahal pemuda ini sudah memiliki kemampuan untuk melihat dalam kegelapan, namun berhubung sari kekuatannya sudah terhisap habis oleh siluman perempuan berhati racun hingga tenaga dalamnya ludes. Maka dalam kegelapan malam ia hanya sempat mendengar suatu pertarungan yang amat sengit. Dengan rasa amat terkejut ia pun berseru. Siapa yang sedang bertarung di sini tanda tanya. Titik. Sayang sekali suara teriakannya terlalu lirih. Ibaratnya suara nyamuk saja. Tak heran kalau di tengah dasingan angin pukulan yang amat memekakkan telinga. Kedua orang perempuan tersebut sama sekali tidak mendengarnya. Sesungguhnya Hock Anki masih belum memiliki pengalaman yang cukup dalam suatu pertarungan melawan musuh. Apalagi di samping harus menjaga keselamatan Giam Minkok. Dia pun mesti mencegah agar jangan sampai siluman perempuan berhati racun berhasil lolos dari tempat tersebut. Tak heran kalau ia segera terdesak hebat hingga kalang kabut tak karuan dan akhirnya terjatuh di samping kekasihnya. Ketika siluman perempuan berhati racun menyaksikan datangnya kesempatan yang sangat baik, dia segera tertawa seram dan mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan yang mematikan. Tergopoh-gopoh Hock Anki membuang diri bergulingan ke samping. Begitu tergesa-gesanya sampai Giam Minkok pun turut bergulingan ke atas tanah. Namun untung saja dia bertindak cukup sigap. Cepat-cepat disambarnya tubuh Giam Minkok dan dibawa kabur ke atas atap rumah lalu setelah membaringkan tubuh Giam Minkok di atas atap rumah, segera mengumpat kepada musuhnya. Hei siluman perempuan berhati racun cepat serahkan selembar nyawamu. Baru selesai perkataannya diucapkan, tampak dua sosok bayangan manusia telah melayang turun di atas atap rumah. Orang yang berada di samping muka segera menegur sambil tertawa dingin. Perempuan sialan, kenapa kau memaki orang secara sembarangan? Belum sempat Hock Anki menjawab, kembali ada sesosok bayangan manusia melompat naik ke atas atap rumah. Orang ini tak lain adalah siluman perempuan berhati racun yang belum lama bertarung mati-matian melawan Hock Ankim di dalam kamar. Namun ketika orang itu menengok sekejap ke atas dua orang yang baru datang, mendadak ia berseru tertahan kemudian cepat-cepat membalikan badan dan berusaha kabur dari situ. Hock Ankim segera membentak lagi. Siluman perempuan berhati racun, hendak kabur kemana kau? Baru saja dia hendak membopong Giam Mingkok sambil melakukan pengejaran. Siapa tahu terasa desingan angin berkelebat lewat. Tahu-tau orang itu menegur Hock Ankim tadi telah melompat ke belakang tubuh siluman perempuan berhati racun sambil mengayunkan tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat, bentaknya. Berhenti. Titik. Merasakan datangnya desingan angin tajam yang mengancam belakang tubuhnya, buru-buru siluman perempuan berhati racun itu melompat sejauh beberapa kaki dari posisi semula dan melepaskan diri dari ancaman yang datang. Tapi dengan tindakan tersebut, maka pihak lawan pun berhasil menghadang di hadapannya dan menjengek sambil tertawa dingin. Perempuan rendah, siapa kau? Titik. Berani benar mencatut nama Nona untuk berbuat kejahatan di sini? Titik. Ketika Hock Ankim berpaling ke arah dua orang tersebut, maka di bawah sinar rembulan tampaklah dua orang gadis yang berdiri di hadapannya sekarang ternyata mempunyai wajah yang mirip satu dengan lainnya. Kontan saja membuatnya tertegun. Adik Hock. Titik. Titik. Mendadak terdengar suara panggilan yang amat dikenalnya bergema dari belakang, ketika dia berpaling dan mengetahui siapa yang datang, tak tahan dia berseru. Encik Kwi. Titik. Ternyata orang itu adalah putri kesayangan dari ketua Suhye Pang, si perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hoon. Sejak berada di Lok yang malam itu, Hock Ankim sudah merasakan bahwa perempuan cantik berwajah dingin menaruh niat baik kepadanya, apalagi saat ini keadaannya sedang bingung dan panik. Kelantaran Giam Minko berada dalam keadaan lemas Lung Lai tak bertenaga, tentu saja dia merasa kegirangan setengah mati. Entah mengapa sikap perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hoon ternyata tidak dingin lagi. Katanya sambil tertawa. Masih kenal dengan Encik Kwi. Titik. Eeei, siapakah orang itu? Tanda tanya. Titik. Dia adalah. Titik. Bocah ajaib bermuda seribu. Titik. Benar. Tanda petik. Mengapa keadaannya menjadi demikian? Titik. Apakah dia menderita luka? Titik. Hem, gara-gara siluman perempuan berhati racun. Titik. Adik Ho. Kalian salah menduga. Orang yang datang bersamaku inilah baru siluman perempuan berhati racun Encik Kiu yang sesungguhnya tanda seru. Titik. Ah, aneh sekali kalau begitu seru Hock Ankim terkejut. Kau tak perlu gelisah. Sebenarnya bagaimana keadaan engkohen? Titik. Agaknya sari kekuatan tubuhnya telah terhisap haris oleh perempuan rendah itu. Titik. Pada saat itu apakah kau tidak berada di tempaya? Titik. Siapa bilang tidak titik? Kalau dibicarakan kembali sebetulnya aku yang salah, selama beberapa hari terakhir dari pembicaraan engkohen dapat ditarik kesimpulan bahwa ia amat mencintai Encik Kiu. Itulah sebabnya aku pura-pura mabuk dan membiarkan mereka berhubungan intim. Siapa tahu ternyata perempuan rendah itu mempunyai niat jahat. Bukan saja seluruh kekuatan tubuh engkohen terhisap sampai habis bahkan hendak menghabisi nyawanya pula. Coba kau lihat, apa yang meski kita perbuat sekarang? Titik. Sementara itu Giam Min Kok telah sadar pula dari tidurnya, hanya saja dia merasakan sekujur badannya lemas tak bertenaga. Ketika perkataan Hock An Kim terdengar olehnya, ia menjadi terkejut bercampur gelisah. Dengan susah payah segera serunya. Cepat cengkeram jalan darah inhiatku kencang-kencang. Titik. Bagaimanapun juga Hock An Kim adalah seorang laki-laki yang berubah menjadi perempuan, karena dia pun tak membedakan antara lelaki dan perempuan. Begitu mendengar perkataan tersebut, cepat-cepat tangannya ditempelkan ke atas jalan darah inhiahnya dan menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh pemuda itu. Giam Min Kok segera merasakan jalan darah inhiatnya mengencang dan balik kembali ke tempat semula. Meski ia bisa menghembuskan nafas panjang namun tubuhnya tetap lemas tak bertenaga. Pelan-pelan dia merangkak bangun, kemudian ujarnya dengan gemetar. Adik cepat kau membantu enci-ciu untuk membekuk perempuan tersebut. Aku harus merebut kembali tenaga dalamku tanda seru. Titik. Tenaga dalammu telah punah. Dengan kera apakah kau hendak merebutnya kembali kekuatan itu? Tanya Hok An Kim dengan perasaan terkejut bercampur keheranan. Setelah menghela nafas panjang Giam Min Kok berkata, Tiong Giyok Sem Keng memiliki sejenis ilmu aneh yang bisa dipakai untuk menghisap tenaga dalam orang, maka dengan kera bagaimana perempuan rendah itu merampas tenaga dalamku, dengan kera itu pula aku hendak merebut kembali, tapi kita harus bertindak cepat. Bila tenaga dalamku sudah mulai tergabung dengan tenaga dalamnya maka tiada orang lain yang bisa mengendalikan dirinya lagi. Tapi saat ini keadaanmu sangat lemah. Bagaimana mungkin aku merasa tega untuk meninggalkanmu? Kata Hok An Kim lagi dengan kening berkerut. Buru-buru perempuan cantik berwajah dingin berkata, Aku toh berada di sini. Silahkan adik koan pergi. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam Hok An Im, segera serunya cepat. Encik Wik, bagaimana kalau kau membantu kami untuk membekuk perempuan itu? Titik. Aku tak ingin bertarung melawannya tanda tanya. Titik. Kenapa titik? Siapa orang itu? Titik. Bila dugaanku tidak salah. Seharusnya orang itu adalah En Sokku sendiri kok yok jiu? Titik. Benarkah dia adalah En Sokmu? Seru Giam Min kok berseru dengan perasaan terkejut. Dengan sedih perempuan cantik berwajah dingin berkata, Asal dia sudah ditangkap dan kita perasa, tentu akan menjadi jelas dengan sendirinya bila dia benar-benar adalah En Sokku yang binal. Ku harap kalian sudi memberi belas kasihan kepadanya. Titik. Bila dia adalah En Conona, bagaimana caraku untuk merebut kembali kekuatan yang kumiliki? Titik. En Sok memang berwatak cabul dan jalang, apalagi dia pun telah melakukan hubungan badan denganmu. Apa bedanya satu kali atau dua kali? Cuma masalahnya sekarang ada kata dia mengeluarkan ilmunya untuk menutup diri. Titik. Giam Min kok melirik sekejap ke arah Arna pertarungan. Ia saksikan Julia sudah terdesak mundur berulang kali, bahkan sekeliling tubuh musuh telah diliputi selapis kabut berwarna merah. Menyaksikan hal ini dengan perasaan terkejut Giam Min kok segera berseru. Adik Ko An, cepat pergi, kalau terlambat bisa berabe. Ho Kwan Kim tak sempat berpikir panjang lagi, dia segera membentak keras dan menerjang ke depan. Serangkaian pukulan berantai yang mahadasyat pun dilontarkan untuk mengurung tubuh lawan. Orang itu tertawa dingin, sepasang telapak tangannya segera diputar balik, maka hawa murni cenggoan hiat KHAI milik Giam Min kok pun memancar keluar dari balik telapak tangannya. Blaam. Titik. Menyusul suara benturan yang amat keras, kabut tipis yang menyelimuti arna nampak terpisah lalu merapat lagi, orang itu tetap berdiri tegak bagaikan Bukit Karang. Sebaliknya Ho Kwan Kim serta siluman perempuan berhati racun masing-masing tergetar mundur sampai lima langkah ke belakang. Tanpa terasa lagi perempuan cantik berwajah dingin menjerit kaget. Enso. Titik. Orang itu mendengus dingin, serunya. Hem, kau tak usah turut campur dalam persoalan ini. Tunggu saja sampai aku berhasil menghabisi nyawa mereka berdua sebelum berbincang-bincang denganmu. Menyaksikan bahwa orang itu memang Enso-nya Koki Ok Chiu, si perempuan cantik berwajah dingin buru-buru berkata. Bagaimana kalau ku bantu untuk membunuh mereka berdua, lalu kita berkumpul lagi bersama-sama, bukankah hal ini jauh lebih menyenangkan lagi titik? Koki Ok Chiu mula-mula nampak tertegun, sepertinya hatinya tertarik dengan tawaran itu. Tapi kemudian sambil tertawa dingin dia berseru. Orang ini tak lebih tinggal badan kasarnya yang kosong, apa gunanya titik? Bila kau memang senang bawa saja kemana kau pergi, tapi kedua orang perempuan itu harus kebunuh, kalau tidak miscaya mereka akan banyak bicara. Titik Sementara mulutnya berbicara, telapak tangannya sama sekali tidak berhenti bergerak, pukulan yang menderu-deru membuat siluman perempuan berhati racun serta hokan kim tak mampu mendekatinya. Tiba-tiba dia berseru lagi. Oh oh oh, rupanya kau yang telah membebaskan perempuan rendah si Chiu ini secara diam-diam. Titik Ya, memang aku yang telah membebaskan. Ada apa titik? Jawa perempuan cantik berwajah dingin dengan suara sedingin es kau begitu kau pun harus kubunuh. Titik Perempuan yang bermora rendah memang susah diajak bicara memakai aturan, apalagi kalau dia sudah tak mau mengenal sana ke keluarga lagi. Kok Kiyok Chiu membentak nyaring, tubuhnya melambung ke atas udara melintasi kedua orang lawannya dan langsung menerjang ke arah perempuan cantik berwajah dingin. Aduh celaka! Pekik perempuan cantik berwajah dingin terkejut. Sambil menggendong tubuh Giam Min Kok, cepat-cepat dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan kabur dari situ. Dalam pada itu tubuh Giam Min Kok sendiri amat lemas dan sama sekali tidak bertenaga untuk meronta, ia membiarkan dirinya dibawa lari oleh Kwi Kwi Hun. Sementara suara umpatan dari Kok Kiyok Chiu makin lama makin lirih. Dengan susah payah akhirnya Kwi Kwi Hun berhasil membawa pemuda tersebut memasuki sebuah hutan. Giam Min Kok segera memejamkan matanya dan berkata sambil menghela nafas panjang. A-A-I-I-I-N-Ci Kwi, sekalipun kau berhasil menyelamatkan aku ke tempat ini, namun kemungkinan besar kedua orang rekan kita akan tertangkap oleh musuh tanda seru. Titik. Mendengar perkataan tersebut, perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun segera berkata. Tak disangka dalam keadaan seperti inipun kau masih sempat menguatirkan keselamatan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kau memang berhati mulia. Tapi kau tak usah khawatir, mereka berdua toh punya kaki dan bisa melarikan diri dengan sendirinya. Titik. Ensomu memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi, apalagi setelah berhasil merebut tenaga dalamku, mana mungkin mereka berdua bisa meloloskan diri dari cengkeramannya? Titik. Yah, paling banter mereka berdua harus mengorbankan jiwanya, tapi apakah kau tidak mendengar nsoku sempat membentak mereka berdua? Jangan kabur, tapi tiada jawaban dari mereka berdua. Titik. A-A-I-I-I-I-I, sejak kehilangan tenaga dalamku, aku sudah tidak memiliki keperajaman pendengaran seperti dulu lagi, bagaimana mungkin suara mereka bisa ku dengar? Titik. Aku pun menjadi agak lega. Semoga saja mereka berdua benar-benar dapat meloloskan diri sehingga bila Giam Min Kok akhirnya nanti mati, aku pun tak usah mati dengan perasaan menyesal tanda seru. Titik. Melihat ketulusan hatimu ini rasanya orang lain jadi berharga juga untuk menjual nyawa kepadamu. Sekarang coba kau telan dulu ketiga butir pil Heng Liong Wan ini. Coba dilihat berapa banyak tenaga dalammu yang berhasil dipulihkan kembali. Heng Liong Wan titik. Belum pernah ku dengar nama obat tersebut. Tanda seru. Titik. Ditelan saja. Aku toh tak akan mencelakai dirimu. Titik. Berada dalam keadaan begini Giam Min Kok memang membutuhkan tenaga dalammu untuk memulihkan kembali sebagian dari kondisi badannya. Dengan timbulnya harapan tersebut, tentu saja dia tidak akan menampik pemberian tersebut. Siapa tahu belum lama ketiga butir pil tersebut masuk ke dalam perutnya, tiba-tiba saja dari bawah pusarnya telah muncul segulung hawa panas yang segera menyebar ke seluruh badannya dalam waktu singkat. Keadaan yang dialaminya sekarang ternyata tidak jauh berbeda seperti keadaan setelah minum arak bersama Kokiok Chiu tadi. Tanpa terasa aku berseru dengan perasaan kaget. Cici, kenapa kau memberikan obat semacam itu kepadaku? Titik. Saat itu, beberapa tetes air matu telah jatuh berlinang membasai wajah perempuan cantik berwajah dingin, sahutnya dengan serbih. Engkoh ien, masa depanmu masih panjang, aku pun tidak berniat mencelakaimu, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempersembahkan tenaga dalam yang aku miliki kepadamu. Titik. Ah ah ah. Hal ini mana boleh tanda tanya. Seru Giam Min kok terkejut bercampur gelisah. Bukankah kejadian ini justru akan merugikan Cici sendiri? Kau jangan bodoh. Aku hidup sebagai seorang gadis. Apa yang bisa ku perbuat selama ini? Titik paling-paling berbelanja di pasar, mendidik anak dan berada di rumah. Selain itu tenaga dalam yang kumiliki pun cuma 2-30 tahun hasil latihan. Untuk memulihkan, untuk memulihkan kembali kekuatan tersebut seperti sedia kala pun rasanya jauh lebih gampang. Maka kesempatan yang sangat baik pada malam ini merupakan kebanggaan tersendiri bagiku. Jangan kau bilang kejadian ini malah mencelakai diriku. Apalagi saat kau menelan Pil Hong Leong Wan tadi, aku pun ikut menelan Ki Hang Wan. Jadi bila kau tampik pemberianmu ini, malah akulah yang bakal celaka. Selesai mengucapkan perkataan tersebut. Ia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan Giam Min Kok. Sekalipun Giam Min Kok sendiri merasa masalah ini terlampau besar dan tidak sepantasnya dia berbuat demikian, namun berhubung daya kerja Hang Leong Wan sudah mulai beraksi apalagi berada dalam rangkulan perempuan cantik berwajah dingin yang hangat. Bau khas ke gadisan nona tersebut, kontan saja membangkitkan gairah nafsu birahinya semakin membara. Tak selang beberapa saat kemudian, suatu badai hujan deras pun melanda hutan tersebut, yang terdengar hanya dengusan dan keluhan kesakitan. Entah berapa lama saat sudah lewat. Akhirnya Giam Min Kok hanya bisa mengawasi noda darah yang membasai permukaan tanah serta tubuh perempuan cantik berwajah dingin yang terbaring bugil sambil menghela nafas katanya lembut. Cici, budimu kebaikanmu ini tak akan terlupakan untuk selamanya, sekalipun tubuhku harus hancur lebur, pasti akan kubalas kebaikanmu tersebut. Jangan bilang soal balas budi tukas perempuan cantik berwajah dingin agak terkejut. Tapi sungguh aneh, sekuat tenaga aku telah berupaya untuk mempersembahan tenaga dalamku, mengapa sekarang kekuatan tubuhku tidak berkurang barang sedikit pun. Apa yang sesungguhnya yang terjadi? Giam Min Kok menghela nafas? Apabila kita bisa memahami isi pelajaran Tiong Giok Semkeng, tenaga dalam akan tumbuh secara otomatis tanpa henti-hentinya. Mengapa kita merampas tenaga dalam orang lain? Kawanan siluman tua itu tak mau mendalami kepandaian masing-masing. Sebaliknya malah mendirikan Tai Goan Tian, Liong Yang Wan serta Kean Wakiong untuk menghisap kekuatan orang dan melakukan banyak kejahatan, Cici, istirahatlah sejenak, aku hendak pergi mencari mereka Titik, kau hendak kemana? Tanya perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun sambil merapatkan tubuhnya ke dalam pelukan pemuda tersebut Aku hendak kembali ke kota Mautai sambil menemukan kembali senjata andalanku Titik, seandainya bertemu lagi dengan perempuan cabul itu Titik, sekarang aku telah memperoleh bantuan tenaga dalam dari Cici, apalagi yang harus kita takuti Titik, tapi kemampuanku tidak mungkin bisa mengalahkan Nesoku yang cabul itu Titik, baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak dari kejauhan terdengar seseorang berseru sambil tertawa nyaring Rupanya kasih perempuan rendah berada di situ bersama lelaki liar Hayo cepat keluar untuk menerima kematian Titik, perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun segera mengenali suara Koki Ok Chiu Cepat-cepat dia merangkul pemuda itu kencang-kencang lalu bisiknya Kau jangan keluar dulu, biar aku mengumpatnya habis-habis sehingga dia mendongkol setengah mati Sementara pembicaraan masih berlangsung, Koki Ok Chiu bagaikan sesosok Sukna Gentayangan telah berdiri di luar hutan Perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun segera mengumpat habis-habisan dengan keras Semula aku masih belum mengetahui dari mana kau peroleh kepandayan silat sehebat itu Rupanya kau telah mengkhianati kakakku dengan memelihara entah berapa orang lelaki liar di luar Hem, jangan kau menuduh aku yang bukan-bukan, padahal kau sendiri tak tahu malu Buat apa aku berbicara melulu di sini titik Lihat saja nanti, akan kulaporkan kejadian tersebut kepada kakakku agar nyawamu dicabut Hek eh, hek eh, hek eh, seharusnya kau merasa bangga karena selain mempunyai kakak yang beristeri suka serong Mempunyai pula orang tua yang suka bermain mesum Hayo keluar, baru berbuat apa kau di situ titik Masa selama ini kalian berbuat, belum juga merasa puas Giamin kok tak mampu menahan diri lagi Dengan cepat dia melompat bangun dan melepaskan diri dari pelukan perempuan cantik berwajah dingin Lalu bentaknya keras Perempuan rendah Dendam sakit hati apakah yang terjalin di antara kau dan aku titik Mengapa kau berniat membunuhku? Titik Kokyokciu nampak agak tertegun, kemudian serunya sambil tertawa dingin Kau telah mewakili kakaknya perempuan rendah itu untuk memuaskan nafsu ku Apalagi kita pun sudah pernah berbuat sebagaimana suami istri Kenapa aku meski membunuhmu titik Seandainya aku berniat menghabisi nyawamu itu Heem, biar Aku mempunyai seratus lembar jiwa pun tak cukup Hei Ngomong-ngomong rupanya perempuan rendah itu sudah cukup banyak mempersembahkan kekuatannya kepadamu Mengapa tidakkah serahkan semuanya kepadaku? Titik Giaming kok benar-benar dibikin habis daya menghadapi perempuan cabul yang jalang dan tidak tahu malu ini, akhirnya umpatnya penuh gusar Perempuan cabul Titik Dia bersuit untuk melompat keluar dari balik hutan Tapi perempuan cantik berwajah dingin kuik huihun segera berteriak Engkohin, kau jangan termakan oleh tipu muslihatnya Titik Oh, sudah memanggil dengan sebutan engkohin titik Kalau begitu dugaan ensomu tak salah lagi, rupanya kita ipar dan ensomu mempunyai laki-laki yang sama Bagaimana kalau kita tidur bertiga malam nanti? Perempuan cabul Siapa yang tidak tahu kalau kau hendak membalaskan dendam bagi adikmu Coba lihat, dia sudah kau hancurkan hingga menjadi begitu rupa Titik Giaminkok yang mendengar perkataan tersebut menjadi keheranan, segera tanyanya Siapa sih saudaranya? Titik Kosengjin, bangsat yang mampus di tanganmu itu Titik Oh, tak heran kalau dia menyaruh sebagian ciciu untuk mencelakai aku Titik Kokiokciu segera berseru sambil tertawa dingin Lebih baik bilakah sudah mengetahui akan hal ini Hayo cepat serahkan nyawamu Oh 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 Rupanya kau Mendadak terdengar seseorang berseru lantang Menyusul seruan tersebut, tampak sesosok bayangan manusia langsung meluncur datang dengan kecepatan luar biasa Ketika Giaminkok berpaling, dia segera mengenali orang itu sebagai siluman perempuan berhati racun ciulia Kejut dan gembira rasa hatinya, segera serunya Nciciu, rupanya kau pun telah datang Bagaimana dengan adik Okoan? Titik Mendadak dari balik hutan muncul kembali sesosok bayangan manusia dan langsung meluncur ke arah pemuda tersebut sambil berteriak dengan gembira Engkong Ien rupanya kau telah sembuh Ini dia senjatamu ada di sini Titik Giaminkok merasa lega setelah menjumpai Okoan Kim telah berada di situ Ujarnya kemudian Tak akan selesai dibicarakan persoalan tersebut dengan sepuluh kata Tapi kesemuanya itu harus berterima kasih sekali kepada Ncicuik Titik Sementara itu Koki Okciu sudah berseru sambil tertawa dingin Bagus sekali Rupanya kalian ingin hidup bersama-sama, mati pun bersama Kini semuanya telah berkumpul, maka aku pun tidak usah repot-repot lagi mencari kalian Sekarang berundinglah dulu, ingin mampus dengan care bagaimana, kemudian baru disampaikan kepadaku Titik Setelah menerima cakar elang serta kipas emas pemberian Sutoliong Diam-diam Giaminkok mencoba untuk mengatur pernafasan Ternyata segulung tenaga dalam yang amat kuat serasa menggulung di tubuhnya Tiba-tiba saja Kwi Kwi Hun yang berdiri di sisinya berseru perlahan Hei sungguh aneh, mengapa tubuhmu seharum ini? Titik Perkataan yang diucapkan tanpa sengaja ini ternyata segera mendatangkan perasaan percaya diri Tanpa terasa Giaminkok berkata sambil tertawa Perempuan rendah dari Margako, jangan kau anggap dengan mendapatkan sedikit keberuntungan itu Lantas dapat menyudutkan Xiaoyamu Ketahuilah meskipun Xiaoya telah kehilangan sebagian tenaga murni Namun dari mutiara Giyoklicu aku masih memiliki sejumlah kekuatan yang cukup besar Bukan berarti semua kekuatanku tadi sudah kuserahkan kepadamu Maka jika kau menginginkan jiwamu hidup terus Lebih baik cepat-cepatlah enyah dari hadapanku Begitu mendengar perkataan itu, Xiaoya segera mendapat tahu kalau kerugian tenaga dalam yang dialami anak muda itu tidak terlalu banyak Maka tanpa berbicara lagi dia segera meloloskan pedangnya dan menerjang maju ke hadapan Giyok Chiu sambil berseru Lihat serangan Titik Tampak pedangnya digetarkan membentuk serentetan bunga pedang Lalu dengan hebatnya menerjang ketubuh musuhnya Hok An Kim yang sudah beberapa kali bertarung berdampingan dengan siluman perempuan berhati racun saat ini pun tak ingin berpeluk tangan belaka Sambil membentak nyaring ia menerjang pula ke depan sambil melancarkan serentetan serangan berantai Ketika berlangsung pertarungan di Maotai semalam, Giyok Chiu telah berhasil menghajar kedua orang lawannya ini hingga kocar kacir Tentu saja dia tidak memandang sebelah metel terhadap kemampuan kedua gadis itu Ditunggunya sampai serangan mereka berdua hampir menyentuh tubuhnya Secara tiba-tiba sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan Mendadak WS Titik Segulung tenaga pukulan yang mahadasyat bagikan amukan angin topan diiringi asap putih yang begitu tebal seperti kabut meluncur ke hadapan kedua orang gadis itu dengan hebatnya Agaknya Julia berdua cukup mengetahui akan kelihayan lawannya Serem tak mereka melejit ke udara dan menyingkir sejauh lima kaki lebih dari posisi semua Sementara itu Giam Min Kok tak ambil diam dengan mempersiapkan senjata cakarelangnya dia pun membentak keras Perempuan jalan Lihat serangan Titik Menyusul bentakan tersebut Senjata cakarelang dan kipasnya dilancarkan bersama untuk menggencet tubuh lawan Serangan yang bagus Bentak kokyok Chiu Sepasang telapak tangannya segera diayunkan berulang kali Secara beruntun dia melepaskan tiga buah serangan berantai Siapa tahu Giam Min Kok telah merentangkan kipasnya dan menerobos di antara deruan angin serangannya mendesak ke hadapan perempuan cabul itu Bentaknya keras Kena Titik Cakarelangnya langsung menyambar ke iga kiri musuh Kokyok Chiu sama sekali tidak menyangka kalau di balik kipas baja tersebut sesungguhnya terselip mutiara penenang angin Menyaksikan Giam Min Kok tidak takut dengan serangan dasyatnya Sementara senjata cakarelangnya dengan membawa lima gulung cahaya emas menyambar tiba Ia segera menjerit kaget dan meloncat mundur sejauh beberapa kaki Berat Titik Tau-tau pakaian yang dikenakan telah tersambar hingga robek sebagian besar Berhasil dengan serangannya, Giam Min Kok makin bersemangat Tau-tau serunya sambil tertawa Perempuan jalang, berhati-hatilah Siaoya akan merebut kembali benda milikku Sementara itu Hokon Kim telah berseru kegirangan Enci Ciu, Cici Kuik, mari kita beramai-ramai membekuk perempuan cabul ini tanda seru Titik Kokyok Chiu tertawa dingin, dia melompat ke hadapan Hokon Kim dan bentaknya Lihat serangan Titik Tapi baru saja serangannya dilancarkan, Ciu Liat telah membentak nyaring Dua rentetan bahaya tajam telah muncul di belakang tubuhnya memaksa perempuan cabul itu harus mundur sejauh beberapa kaki dari posisi semula Sementara itu Kuik Hui Hun telah bergabung dengan Giam Min Kok Tentu saja dia pun tak ingin memberi kesempatan kepada Nsonya yang cabul itu untuk bertindak lebih lanjut Segera serunya Liat serangan Titik Dalam waktu singkat Kokyok Chiu sudah terkurung di tengah kepungan tiga orang perempuan dan seorang pria Andai kata mereka tidak berhasrat untuk membekuk lawannya dalam keadaan hidup-hidup, mungkin Kokyok Chiu sudah tewas sedari tadi Sebaliknya Giam Min Kok yang sudah kehilangan banyak tenaga pun tak sanggup bertarung terlalu lama Untungnya cakarelangnya sangat hebat sehingga dalam waktu singkat pakaian yang dikenakan Kokyok Chiu sudah tercabik-cabik hancur Mendadak Adik, kau sudah gila? Titik Suara bentakan yang menggeledek bagaikan guntur membelah bumi bergema memecah keheningan Disusul kemudian nampak sesosok bayangan hitam meluncur masuk ke dalam arna pertarungan dan langsung membabat ketubuh Hok An Kim Cepat-cepat Hok An Kim menghindar ke samping untuk meloloskan diri Menggunakan kesempatan yang baik inilah Kokyok Chiu segera tertawan nyaring dan kabur masuk ke dalam hutan Dalam pada itu Kwi Kwi Hun telah menerjang ke hadapan di pendatang itu sambil serunya dengan gemas Kokoh mengapa kau lepaskan perempuan cabul itu tindakanmu itu ibarat melepaskan harimau pulang ke gunung Titik Rupanya orang yang baru saja datang adalah kakak kandung si perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun yang disebut Kwi Kwi Liyong Ketika mendengar ucapan itu, Kwi Kwi Liyong nampak agak tercengang Segera serunya Mengapa kau membantu orang lain untuk mengerubuti Ensomu sendiri? Heem Enso apa? Bila kau rela menerima seorang perempuan cabul sebagai istri, silahkan saja menerimanya kembali Tapi jangan lupa, istrimu sudah terlalu sering bermain serong dengan lelaki lain Titik Eh eh, adikku Sebenarnya apa yang telah terjadi? Titik Ah ah ah, kau masih saja dibodohi Seru Kwi Kwi Hun dengan suara dingin Mendadak Koki Ok Chiu berseru dari dalam hutan sambil tertawa dingin Ya, betul adik membawa lelaki asing untuk memperkosa Enso-nya Sebaliknya si kakak rela melihat istrinya dinodai orang lain Huh, 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 manusia macam begitu memang pikun dan bodoh namanya Giam Minkok yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa tergelak saking gusarnya Ia berseru Perempuan cabul Kau jangan memfitnah orang semau mu sendiri Kalau memang punya kemampuan, ayo cepat tampil kemari untuk membela diri Titik Hem, kenapa aku mesti berbuat bodoh? Kenapa aku mesti menghantarkan diri agar diperkosa sekali lagi? Titik Kwi Kwi Hun yang mendengar ucapan tersebut menjadi gusar Bentaknya nyaring Hei, sebetulnya kau masih punya rasa malu tidak? Titik Tak nyana masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu Titik Adikku, malam ini Enso sudah merasakan kebaikan hatimu itu Orang yang sudah ternoda memang tak punya muka lagi untuk bertemu orang Tapi aku tidak takut Tongkohmu bakal membalaskan dendam bagiku Dari pembicaraan yang berlangsung Dengan cepat Kwi Kwi Leong bisa merabah sebagian dari duduk persoalan itu Akan tetapi dia sama sekali tak menyangka kalau istrinya telah mencuri tenaga dalam orang lain dengan kary yang licik dan cabul Disangkanya apa yang dikatakan istrinya itu benar Buru-buru serunya dengan perasaan cemas Adik Yok jangan pergi Dengan cepat dia pun menyusul ke dalam hutan Menyaksikan hal itu Kwi Kwi Hun segera mendengus dingin Serunya dengan gemas Dasar pikun dan tolol Benar-benar manusia tak tahu diri Giam Minkok menghela nafas panjang Katanya Kini kakakmu sudah menaruh kesalahpahaman Bagaimana baiknya kita sekarang? Titik Kita tak usah ambil peduli dengan si orang dungu itu Bila ia datang lagi untuk ribut-ribut Kalian boleh pergi dahulu Aku rasa mereka berdua tak mungkin bisa mengapa-apakan aku Cici, walaupun kau bermaksud baik Namun kita tak boleh berbuat demikian tanda seru Titik Dalam pada itu Kwi Kwi Leong yang menerobos masuk ke dalam hutan dan tak berhasil menemukan jejak istrinya Terpaksa membalikan badan dan melayang kembali ke tempat semula Kepada perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun tegurnya Adik, apakah kau yang bersekongkol dengan bocah keparat itu? Tanda tanya Titik Perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun segera mendengus sahutnya Mengapa kau tidak menanyakan sendiri persoalan tersebut kepada istrimu yang baik itu? Titik Sebenarnya kau mau berbicara atau tidak? Titik Kalau tidak kenapa? Titik Baik Akanku bawa kalian sekawanan anjing laki dan perempuan untuk menghadap ayah Titik Hei em Sungguh menggelikan Atas dasar apa kau hendak mengajak orang lain pergi? Titik Setelah mendampurat kakaknya dengan kata-kata pedas Si perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun segera berpaling kembali ke arah Giam Min Kok dan serunya Mari kita pergi dari sini Dengan langkah cepat Kwi Kwi Liyong maju ke depan dan menghadang di depan Giam Min Kok Sambil serunya diiringi suara tertawa dingin yang menghidikan Kau ingin pergi dari sini Titik Hem tak akan segampang itu Titik Padahal Giam Min Kok sama sekali tak berniat untuk pergi Sebab Dari pembicaraan Kwi Kwi Liyong barusan Bisa disimpulkan bahwa ketua dari perkumpulan Suhe Pang pun sudah berada di sekitar Kota Mautai Bahkan bisa jadi di sekitar tempat inilah markas besar Suhe Pang untuk berpindah ke wilayah Holam Karena itulah dengan sikap yang tenang, dia segera berkata sambil tertawa Anda tak usah khawatir, aku masih ingin menanyakan persoalan lebih dulu kepadamu Masa sebelum bertanya sudah pergi? Titik Kwi Kwi Liyong segera dibuat tertegun atas pertanyaan ini Segera katanya Memang paling baik kalau tidak pergi dari sini Apa yang ini kau tanyakan? Titik Dengan sepasang metu bersinar tajam Giam Min Kok mengawasi lawannya tanpa berkedip lalu ujarnya dengan serius Aku ingin bertanya kepada Anda, apa benar Giam Mong Hwi dari perkampungan Angsin Sun Chung telah berpindah kemari? Titik Siapa yang mengatakan hal itu padamu? Kwi Kwi Liyong segera bertanya keheranan Aku hanya ingin bertanya betul atau tidak Buat apa kau mesti bertanya siapa yang mengatakannya? Titik Kwi Kwi Liyong segera mendesak maju lagi Bentaknya dengan suara keras Sebenarnya kau hendak menjawab atau tidak tanda seru? Titik Mengapa tidak kau tanyakan dulu kepada isterimu? Ejek Giam Min Kok sambil tertawa Apa titik? Dia yang bilang Kwi Kwi Liyong kelihatannya agak terkejut Begitu perkataan tersebut diutarakan Ketiga orang nona yang berada di situ tak bisa mengendalikan diri lagi Mereka tertawa terbahak-bahak Dengan gemas Kwi Kwi Liyong berseru Baik, aku orang Sik Kwi akan membunuh kau si bajangan cilik lebih dulu Kemudian baru membuat perhitungan dengan perempuan rendah itu Titik Mendadak terdengar Kwi Kwi Liyong mengumpat lagi dari balik hutan hem Sudah seluruh dunia persilatanku arungi, tapi belum Pernah ku jumpai keledai goblok seperti kau Titik Kwi Kwi Liyong yang mendengar seruan tersebut segera berteriak dengan wajah berseri Adik Kwi Kwi Liyong, cepat keluar Aku hendak mengadu kalian berdua untuk mencari keterangan yang pasti Kentut busuk Kenapa kau tidak segera membunuh bajingan cilik itu untuk membalaskan dendam bagiku? Titik Tentu saja bajingan itu akan ku bunuh Tapi kau harus keluar untuk membantu usahaku ini Titik Tapi adikmu toh berada di situ Aku khawatir kau tak akan berhasil dengan rencanamu itu Giam Minkok benar-benar sangat menjengkol Sambil mendengus dingin tak tahan serunya Perempuan cabul dari margaku Kalau berani ayoh keluar dari tempat persembunyianmu Lihat saja si Oya akan membuatmu mengerti apa artinya keadilan Hem, memangnya kau anggap aku tak berani? Titik Mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat keluar dari balik hutan Kemudian bagaikan burung Raja Wali Raksasa dia melintasi hutan dan melayang turun di depan sana Kwi Khoi Lyong segera bersorak kegirangan Adik Lyok Titik Baru saja dia maju menghampirinya Terima kasih telah menonton!